Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EURUSD bersama Mandana Ini adalah analisa harian EURUSD pada hari ini, tanggal 10 Mei 2023 Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe agar belum subscribe, silakan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di EURUSD pada hari ini Seperti biasa, sebelum saya mulai disclaimer dulu, jadi semua hal yang saya sampaikan disini itu bersifat edukasi Jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut di dalam videonya Dan segala aktivitas reading itu menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi Tujuan disini itu adalah untuk memberikan edukasi Yang dimana kita sama-sama belajar untuk menganalisa di EURUSD Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah bisa profit di EURUSD pada kesempatan kali Oke, jadi kemarin itu ternyata pergerakan market seperti yang saya plotkan ya Seperti yang saya bikin garis tanda panahnya Jadi kemarin itu pergerakannya ternyata harga itu memang naik sampai ke Rp1.10.000 Jadi ternyata cuma satu yang saya tidak berhasil Dari tiga skenario ini, satu yang tidak pas Nah ini ya, jadi itu bisa dididik Dan kalau dilihat kemarin itu per video yang saya buat Harga itu ternyata beneran respect area drop-base drop yang ada di sini Yang kebetulan juga merupakan key level di angka Rp1.10.000 Ya kan Dan apa yang terjadi Ketika dia merespect area Rp1.10.000 Harga kemudian drop ke bawah mengejar area demand yang ada di sini Ya, dia mengejar area demand yang ada di sini Jadi ini sudah berhasil Dan selanjutnya ketika dia turun mengejar area demand Kemudian harga bergerak naik Dan sekarang kalau teman-teman lihat Itu harga sedang bergerak naik ke atas Jadi kalau dilihat harga sekarang itu sudah naik sebanyak 17 pip Jadi mungkin di sini ada nggak yang sell di angka Rp1.10.000 Dan ada nggak yang buy di area demand di sini Ya, saya cuma ingin tahu aja sih Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang sell dan buy Mungkin bisa ke kolom comment Jadi sekarang bagaimana? Apakah untuk per hari ini kita bisa Well, seperti judul yang juga di thumbnailnya Itu waspada berita CPI nanti malam Ya Walaupun hari ini kita secara berita euro itu cuma ada satu Ya, yaitu tentang berita inflasi di Jerman Yang dimana diperkirakan akan drop dari 7,4 ke 7 Nah, itu aja satu Angka inflasi tahunan di Jerman diperkirakan akan turun dari 7,4 ke 7,2 Lalu angka inflasi bulanan diperkirakan juga akan turun dari 0,8 ke 0 Jadi berita euro cuma berita inflasi di Jerman aja Main event ataupun berita pentingnya adalah Sekali lagi berita tentang inflasi Seperti itu Tandai analisa XAU USD nya Kita perlu memastikan kemana arah USD Dengan data inflasi nanti malam Itu otomatis akan menentukan pergerakan arah indeks dolar selanjutnya Uh, saat ini Indeks dolar itu sedang kebingungan Sedang struggle untuk membuat Entah dia membuat low baru Atau dia membuat high baru untuk dia nge-break trend line Ya Jadi inflasi saat ini Tingkat inflasi nanti malam Itu akan menentukan indeks dolar Yang otomatis juga akan menentukan Hampir di semua major pair dan juga commodity Termasuk gold yang sudah saya share juga Dan termasuk major pair seperti euro USD Yang dimana euro USD kan banyak ditradingkan Seberang Dan untuk saat ini bagaimana Apakah kita bisa ambil buy Yang pertama Consider bahwa sekarang harga sedang berada di area demand Harga sudah melewati area demand Tetapi area demand nya ini sudah habis Area demand nya ini sudah habis Dan kalau dilihat Penurunannya ini ya Candle yang ini Candle yang di jam 9 malam tadi Itu lebih rendah daripada candle yang terjadi di tanggal 2 Mei jam 9 juga Jadi candle tadi malam itu lebih rendah daripada candle tanggal 2 Mei Jadi consider bahwa pergerakan next nya untuk euro USD kemungkinan bisa bergerak ke bawah Jadi untuk area demand ini kita bisa delete karena sudah selesai Area demand selanjutnya adalah masih di area yang sama yaitu di angka 91.50 Nah Dengan kita melihat seperti ini Pertama kita lihat kondisi daily Kondisi daily harga sudah berada di bawah trend line Harga sudah berada di bawah trend line Yang dimana kemungkinan seperti sudah saya katakan kemarin dan kemarin lagi Kemungkinan euro USD akan mengalami retracement ke bawah Retracement ke bawah Jadi kalau teman-teman tarik semua garis trend line itu semua sudah lewat ya Semua sudah lewat di bawah trend line semua Jadi trend line ini akan saya delete karena sudah berada di bawah trend line Jadi trend line Supaya teman-teman tidak bingung juga Kalau kita lihat di candle H4 Harga sedang retracement ke atas saja seperti biasa Retracement sekarang sih karena penurunan USD Karena berita nanti malam itu Kita mengguncang market Jika benar ya Prediksi sih kalau dilihat nanti Tentang secara data US Nanti Inflasinya akan naik Tingkat inflasinya kalau saya prediksi sih mungkin akan naik Tapi prediksi itu bisa salah bisa benar ya Jadi kalau Jangan ditelah mentah-mentah Kalau saya pribadi Datang nanti malam untuk tingkat inflasi itu Dari tingkat inflasi saya rasa akan mengalami Dari 0,4 ke 0,1 ya Kalau dari sini Dari 5 ke Maretnya kemarin 6,46 Untuk di 0,4 ke 1 Oh ya Untuk tingkat inflasi sih Saya rasa akan mengalami penurunan dari Tingkat inflasi tahunan Karena kalau dilihat ya Secara Secara dua data ini ya Kalau kalian lihat ya Data secara tingkat inflasi inti tahunan Semakin lama kan semakin turun Dan dimana penurunannya ini Yang paling besar adalah di Desember ke Januari Desember ke Januari Itu dari 7,1 ke 6,5 Kalau dilihat dari inflasi Bulanan dari 0,1 ke minus 0,1 Jadi dari minus 0,1 naik ke 0,5 Ya dia Naik Kalau dilihat lagi 0,5 ke 0,4 Itu dari sebelumnya 0,5 ya Berarti yang keluar selanjutnya 6 turun 0,4 Kemudian turun lagi 0,1 Disini 5 Disini 0,1 ya Jadi saya rasa sih nanti malam Beritanya itu kemungkinan bisa di angka 5,5% Atau di angka 5,2 Ya tapi bisa saja saya salah gitu Jadi untuk secara teknikal Untuk di Euro USD Kita masih akan bisa Memang market structure masih bullish Tapi tidak ada salahnya saat ini Yang dimana saya rasa akan terjadi Retracement ke bawah Jadi kita bisa mengambil kesempatan Untuk ambil posisi sell disini Untuk posisi sell disini Saya masih bisa Masih bisa dipakai itu di area 1.10 ribu Jadi masih bisa dipakai di angka 1.10 ribu disini Untuk ambil posisi sell nanti Dengan target saat ini teman-teman bisa sampai di 9.150 ini Bisa sampai di 9.150 Tapi ini jika Angka inflasinya sesuai yang saya ekspektasikan Itu meningkat Tapi kalau enggak ya agak sulit Karena dia bisa saja menembus 1.10 ribu dengan mudahnya Jadi kalau saran saya lebih baik teman-teman Stay away dulu Apalagi nanti malam ada 2 berita inflasi Yang pertama inflasi di Jerman Lalu inflasi di Amerika Masih di Jerman sih kemungkinan akan berpengaruh ke Euro Tapi tidak akan terlalu signifik Karena market saat ini main eventnya adalah Di data inflasi di Amerika Jadi otomatis untuk Euro USD Sama aja kayak di XAU ya Stay away dulu Sampai nanti malam Setelah 30 menit setelah berita itu keluar Kita lihat dulu ya Apakah harga itu akan balik di bawah 1.10 ribu Atau harga itu balik naik di atas 1.10 ribu Jika harga itu berhasil maintain di atas 1.10 ribu Pasca berita inflasi Maka kemungkinan harga Euro USD bisa naik cukup tinggi Itu sampai ke 1.600 1.10 600 Dia bisa sampai sini Karena disini kita ada satu area Supply disini Kalau data inflasinya jelek Kalau data inflasinya bagus Maka kemungkinan Euro USD akan bisa turun sampai di 9.150 Jadi naik turunnya ini Kalau saya Tarik Berapa pip ya Ya saya rasa kemungkinan akan bisa 60 60.80 pip atas bawah ya Dengan kondisi Harga itu harus benar-benar dimana Apakah di atas 1.10 ribu Atau di bawah 1 Jika tadi yang di gold saya katakan level kuncinya adalah di 2050 Untuk di Euro USD level kuncinya masih sama Yaitu di 1.10 ribu 1.10 ribu masih menjadi area kunci saat ini Pegangan hampir di semua trader di Euro USD Jadi ibaratnya 1.10 ribu itu benar-benar menjadi area pembatas ya Area batasan antara area buyer atau area seller Ini dengan dia melewati 1.10 ribu Maka kemungkinan akan ada banyak buyer yang masuk Dan jika harga masih maintain di bawah 1.10 ribu Kayak sekarang Maka kemungkinan Akan ada banyak seller lagi yang menunggu Jadi 1.10 ribu ini akan benar-benar menjadi area perbatasan perang Antara pihak buyer dan juga pihak seller Jadi harap berhati-hati ya Yang penting adalah kita harus lihat dulu Apakah berita nanti malam ini Berita nanti malam ini keluar jam setengah 9 Nah di jam 8 nya itu kita lihat Ini jam setengah 9 Wita ya Ingat ini jam setengah 9 Wita Berarti di jam setengah 8 WIB Jadi kurang ke 1 jam Disini saya bicara jam Wita ya Jadi jam setengah 9 Wita ini Kita lihat jam 8 Wita Kita lihat jam 8 Wita itu harga berada di mana 30 menit sebelum berita inflasi Kita lihat dulu harga itu diem di mana Apakah dia diem di angka 1.10 ribu Atau malah dia turun di angka 1.09 ribu Biasanya sih ya Jika harga itu masih maintain di bawah 1.100 ribu Kemungkinan akan bisa drop Tapi tidak menutup kemungkinan Harga itu bisa juga lanjut bisa terbang Tergantung memang daripada Data inflasi yang timbal Jadi harap berhati-hati banget Untuk di Euro USD pada hari ini Oke Jadi teman-teman sekian aja Untuk analisa Euro USD pada hari ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih juga sudah Like, share, dan subscribe seperti biasa Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya Bye-bye